jenjet, ongok, bungkil, dedak, molase, tetes tebu lalu diaduk seperti ini mas ya mas ini pakan seperti ini, ini kalau diberikan ke induk gimana mas? ke apa namanya? ke breeding ya lumayan bagus sih mas bagus ya? vitaminnya kan banyak iya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel ini guys kali ini saya akan ikuti kegiatan mas Eko sistem pemberian pakan apa saja nah ini yang sering teman-teman tanyakan jadi disini akan saya berikan beberapa jenis pakan yang diberikan disini teman-teman jadi ikuti terus, yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, komen, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys mas Eko, pakan kita ini ramuannya apa aja mas? apa ya mas? yang pertama ini ada ini yang terakhir ini jenjet jenjet ini apa mas? jelaskan mas jenjet itu limbah jagung limbah jagung ya yang terakhir ini yang terbuang itu selain tongkolnya kan ada jenjetnya iya betul, jangglenya selain jangglenya ya selain jangglenya lalu mas yang tadi? ini onggok 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 itu limbah limbah singkong singkong atau gaber ya mas? iya terus yang kedua kita kasih dedak dedak kita kasih bungkil bungkil kita kasih tetes tetes jadi bahannya jenjet onggok bungkil dedak sama jenjet jenjet sama molase molase tetes tebu lalu diaduk seperti ini mas ya iya mas ini pakan seperti ini ini kalau diberikan ke induk gimana mas? ke apa namanya? breeding breeding ya lumayan bagus sih mas bagus ya vitaminnya kan banyak iya ini guys kita ikuti kegiatan mas Eko karena kalian kan sering tanya dulu di pembuatan pakan fermentasi milik mas Eko yang dulu sekitar 4 bulan yang lalu kita up nah ini kalian pasti bertanya-tanya apa saja? nah disini kita berikan tutorial yang pas ini teman-teman cara pengaduannya seperti ini mas pakan jendangan ini terhitung berapa mas per kilonya mas? ini kurang lebih seribu mas seribu ya? seribu rupiah per kilo ini kambing baru kambing baru? oh kalau kambing baru emang kan mas? diberikan pakan seperti ini? ya sama aja mas biar terlatih biar terlatih ya nah itu seperti itu teman-teman walaupun kambing baru tapi langsung anu langsung doyan guys wah langsung mantep wah keren guys ini kalau bahasa jawanya gayap mangani guys jadi kegiatan meseko seperti ini guys nanti kan kita mau ngobrol sih apa istimewanya pakan ini? mas pakan mas pakan ini apa harusan untuk mas? harus untuk PE atau gimana tuh mas? bukan bang oh ini untuk jenis jenis semua kambing sama aja oh gitu itu kan ada jawaran duit kita berikan pakan ini juga kasih sama iya iya gak pilih-pilih kambing oh gitu wah keren guys ini buat kalian yang malet ngarit buat teman-teman yang super sibuk ini pakan jenis ini yang harus diikuti oleh teman-teman keren guys ini wah luar biasa pakannya bakunya jumbo kateh ini untuk brandingan mas brandingan ya? oh ini bukan dagangan bukan dagangan nah kalau bukan dagangan kita ngobrol-ngobrol guys mas untuk pemberian pakan ini sendiri itu berapa kali dalam satu hari mas? ya karena kita pergi ke pasar jadinya kita makan siang siang tapi kan udah terlatih gitu oh gitu udah terlatih siang terus sore ya mungkin malamnya habis isa itu dikasih makan lagi tambahan tambahan tapi masih menggunakan ini apa hijau nggak? tetap tetap hijau ada satu kali tapi langsung ini mas ya langsung doyan mas ya ya Alhamdulillah ini kami-kami ini semuanya udah berada doyan ini baru datang hari minggu kemarin oh hari baru datang kalau ini udah sepuluhan hari oh iya ini calon super mas ini calon super nih ini calon super ini setahun lagi udah waduh harganya udah mantap belum poel belum poel ini? belum masih anak-anak 14 bulan 14 bulan ini sepertinya jenangan untuk berinding lebih ke PE ya enggak sih itu kan ada jawarandu juga gimana mas? ini ini ya kita kasih makannya sama sama ya nah beda-bedain kambing kacang jawarandu PE makannya sama kalau untuk jenis jawarandu ataupun jenis-jenis yang lain yang bukan PE itu apa nggak anu mas? apa nggak rugi mas? dengan sistem pakan seperti ini mas? sama aja sih mas oh gitu kambing PE kalau mahal ya sama kan jawarandu tapi murah sama sama ya gitu guys sama aja mas kalau untuk apa namanya? keuntungan sendiri apa nggak lebih tinggi ke ke PE mas? ya nggak sih mas karena itu kan modalnya udah tinggi udah tinggi kalau ini kan masih standar rata-rata lah jadi untungnya untuk ibaratnya ditanya untung sama aja sama aja kalau itu katakan modalnya 5 juta dibelikan ini dapet 2 beranak kan ya sama aja di ibaratnya ibaratnya seperti itu di contoh kecil seperti itu guys lalu mas kalau untuk breeding sendiri jenengan ini bahasa nih di jual anak-an atau gimana tuh mas? ya kalau ini ibaratnya kalau untuk jualan itu kalau nantinya udah laku dijual anak-anak kita jual anak-anak ibaratnya kalau permintaan sama indukannya ya kita jual sama indukannya oh gitu ya jadi lebih 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 bagaimana konsumen membutuhkan karena basic mas Eko sendiri kan jual beli mas ya jual beli ini sementara waktu untuk isi kandang isi kandang yang gak kosong untuk jenjet sendiri disini harga berapa mas? apa namanya bahan dasarnya? kalau untuk jenjet kita beli di pabrik tapi telpon sama kawan itu kapasitas harga seribu per kilo seribu per kilo kalau ongok kalau ongok kita belinya tonase tonase ya satu ton itu kita beli kemarin 300 ribu lalu kalau untuk ini bungkil? kalau untuk bungkil ya tonase bisa kiloan bisa itu dengan harga 2.500 kemarin oh ya bungkil sendiri ini mas Eko gunakan bungkil apa ya tergantung sih mas adanya bungkil sawit ya bungkil sawit tapi kalau ada bungkil kelapa itu ya kita pilih bungkil kelapa oh begitu jadi seadanya kalau orang lain kan beda-beda harus pakai bungkil kelapa gitu ya tapi kalau jenjangan apa yang ada di pasaran ya ini mas Eko ini masukin pehibitan super-super kapih minimal ketinggian di 85 ini minimal ya kan mas masih kalah sama punya orang tapi ini harga yang standar aja mas ya gitu ya tapi ini termasuk super-super guys 1,2,3,4,5 6,7 ini 7 ekor superan semua ini kalau 3 bulan lagi udah insyaallah udah bunting udah bunting udah bunting udah kawin semua ini ini ya keren 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 wah luar biasa sebenarnya kalau dihitung-hitung mas keuntungan breeding PE dengan Rambon atau Jawarandu sama mas ya sama aja mas 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 ranya kan gini ibaratnya kalau kambing PE ya bener mahal sih tapi kan dari kita awal masukin kambingnya indukannya itu kan juga udah mahal mas kalau kayak gitu ibaratnya dijual murah masalahnya kita belinya indukannya juga murah gitu loh jadi kalau dihitung-hitung sama cuma ini kan buat gambar gambar kalau jual gambar ini tempatnya kalau untuk kambing pedaging ya itu Jawarandu Jawarandu gitu ini yang buah andot kita yang super big dulu mana mas udah laku mas laku berapa dulu mas 7.000 7.000 wah guys buah andot yang mas Eko dulu gede tuh ada 1 meter lebih tuh laku 7 juta udah kawin silang itu mas kawin silang ya bukan asli PE oh bukan murni bukan murni kalau ini kita ambil ini ya insya Allah udah bagus lah buat saya tapi untuk orang lain gak tau tapi kalau ngeliat buat saya udah bagus kalau ngeliat dari bentuknya udah fisiknya udah bagus kupingnya udah bagus calonnya tanduk warnanya juga jadi tinggal nanti bagaimana keturunannya mas ya kalau untuk acek mas ya kambing super itu belum tentu anaknya bagus-bagus sih mas gitu ya kambing standar anaknya yang lebih bagus banyak banyak masalahnya kita udah coba sih ya ini untuk coba-coba lah kita kambing ya agak mahal sih ini mas ya tapi kalau yang jenis-jenis ini kemarin ambilin berapa ini mas ini kita beli sama kawan tapi dari Jawa oh dari Jawa ini dengan harga Rp10.500.000 sampai sini Rp10.500.000 jadi ya seperti itu kalau kalian tanya kambing bagus ya harganya pasti ya bagus bagaimana ini udah lempitnya udah halus udah panjang ini ada sekitar Rp35.000.000 ke Rp40.000.000 ini lernya pasung udah dapet ini pasungnya ini cirinya dia kecil melungker jadi kalau ada PE yang ininya gode nyakrak itu jangan heran jangan tanya silsilah gitu teman-teman tapi kalau ada kecil dia melungker kuping yang lurus lempit halus tanpa bonggol pasungnya dapet walaupun bukan kontes tapi ini sudah termasuk kriteria PE yang bagus gitu kalau untuk pasaran PE sendiri di khususnya di kandang jenangan ini banyak permintaan atau enggak mas kalau untuk permintaan sih enggak banyak masih ada satu dua orang ya kita carikan carikan ya yang penting dengan harga cocok ya kita melayani lah oh begitu kalau untuk jenis kambing-kambing jawa kambing jawa banyak mas permintaan banyak ini kalau ada teman-teman yang ingin cari atau teman-teman ingin beli kambing-kambing dari sini jenis PE ataupun jawa randu nomornya bisa di hubungi mas? bisa 0823 7217 0420 nah itu dia guys silahkan hubungi nomor mas Eko sekali lagi guys basic mas Eko adalah jual beli jadi apapun yang jenengan cari apapun yang jenengan minta itu pasti ada pasti dicarikan kalaupun setang diadat khususnya untuk jenis-jenis pedaging kambing potong ataupun kambing-kambing betina jantan itu mas Eko ready karena emang beliau adalah jual beli nah sisi breeding ini adalah mungkin ini menurut saya buat tabungan mas Eko di saat sepi job sepi barang nah disini bisa untuk alternatif usahanya gitu mas kriteria-kriteria kambing induan yang bagus itu apa toh mas? ciri-ciri yang bagus seperti apa untuk breeding? cirinya yang bagus yang otomatis kaki ya besar kaki itu besar telinga panjang entah itu PN entah Jawarandu Rambon itu insya Allah badan tebel badan tebel ya itu syarat ya insya Allah itu bagus lah kalau ciri-ciri untuk anu sendiri mas untuk ambing atau susu kapuran ya kalau untuk kapuran itu kan semua orang pasti gak sama sih mas ada yang mintanya yang tabungnya itu gede tapi pentilnya itu kecil ada juga yang minta seperti itu tapi yang ada lagi juga yang minta susunya yang kayak ini mas mana mas? susu botol lah kalau saya nyebutnya oh ini ya susu botol ini ya itu banyak yang minta yang kayak gitu gitu jadi orang itu beda-beda beda-beda tapi secara teori peternakan yang susu botol paling isinya banyak? ya insya Allah sih mas tapi susu tabung itu juga banyak oh begitu semua susu yang penting gak rusak itu insya Allah itu kalau mau cari kriterinya seperti itu teman-teman dan untuk pakan kering seperti ini ini lebih lebih mudah lah cara anunya cara perawatannya ke ternak karena dengan sistem ini teman-teman bisa kerja lain mas ya ini breeding sendiri ini mengganggu aktivitas jenengan dalam jual beli gak mas pergi ke pasar atau kirim ke luar daerah gitu enggak sih mas ibaratnya kalau ibaratnya saya yang gak ada itu bini ngasih ke pakan kayak gini bisa bisa mas ya bisa karena tinggal apa tinggal tinggal nyampur aja nyampur aja ya seperti yang awal tadi ya dan untuk ukurannya sendiri gimana mas tadi mas satu banding berapa banding berapa gitu ya kalau untuk ukuran ya mungkin ibaratnya onggol satu ton itu ibarat onggol lah satu ton itu kita kasih bungkil dua kintal terus gedeg itu satu kintal kayak gitu mas untuk jenzet ya terserah lah tergantung kita tergantung yang mau makai mau makai mas ngomong-ngomong nih sampai hasilnya ini breeding ya bukan jual beli ini per bulan atau per tahun mas ya kalau untuk breeding kayak gini otomatis kita per bulan sih mas maksudnya per bulan kalau kambing udah melahirkan itu ya kita untung oh gitu ya tapi kalau belum ya insya Allah kayaknya belum masalahnya kita masih 50-50 lah ya tapi kan kalau udah beranak udah positif positif entah itu untungnya berapa yang otomatis kita untungnya anak mau itu ibaratnya udah melahirkan umur 3 bulan lakunya berapa ya itu yang untung kita ya kalau untuk breeding kendalanya itu buat saya sih mas ya itu kalau untuk betinanya disusu sih mas disusu ya rata-rata ya rata-rata disusi mas untuk hindukan yang kayaknya itu dari awal mula bagus tapi gak keluar air susu oh begitu itu entah itu apa namanya ya itu kendalanya terus untuk yang kedua kalau kita gak tahu minta kawin kambing itu oh ano siklus birahi siklus birahi kalau kita gak tahu kan otomatis lewat-lewat lagi tau-tau telat telat 3-4 bulan gak kawin-kawin oh gitu berarti disini harus ada apa ya kejelian si peternak mas ya iya banyak sih mas lalu tingkat kematian mas itu ada gak untuk di skala breeding seperti jenengan ini ya insya Allah untuk saat ini mas ya ibaratnya kita breeding hindukan walaupun yang kemarin untuk yang ini insya Allah belum ada belum ada ya kendala belum ada belum ada kendala maksudnya belum ibaratnya kendala sakit mata itu udah biasa hal yang wajar ya hal yang wajar belum mau makan itu biasa tapi kalau dikasih daun normal ya otomatis ya semuanya pasti suka oh gitu belum ada kendala kayak gitu keren gak kalau untuk makan kayak gini ya insya Allah masih ada masa kendala masih ada ya masih ada masalahnya kambing itu kan gak sama ada yang sekali datang mau ya ada yang belum berarti ya mas ya kita ini masih ngajarin juga mas masih ngajarin tetap belum tentu mau tapi otomatis untuk satu minggu ke depan itu insya Allah udah mau oh begitu bukannya masih makan kayak gini mau gak enakan orangnya artinya ada ada usaha sih pertanak-pertanak ya untuk untuk membuat dia suka gitu ini mas informasi buat teman-teman perdagangan jendengan ini usahanya apa saja mas yang disediakan di tempat jendengan ini ya insya Allah semuanya kita menyediakan mas diantaranya itu kambing ibaratnya untuk braiding untuk pengemukan untuk kambing potong kambing potong jogrok jogrok itu kita siapkan semua oh gitu ya oke mas Eko terima kasih ya asli bincang-bincangnya ini udah diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang petanakan semoga ini jadi edukasi buat teman-teman dan semoga petan jendengan semakin berkah berkembang permisi mas Assalamualaikum Waalaikumsalam guys itu dulu informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman petanakan mas Eko ini wah keren guys ya pakannya gak ngarit full pakannya kering tapi bisa di sambil main bisa di sambil kerja bisa di sambil dagang petanakan seperti ini yang harus teman-teman contoh kenapa ini lebih mudah pengkerjaannya lebih mudah penanganannya nah perhatikan ini ini kandang mas Eko full ini teman-teman ya jadi teman-teman kalau mau cari kambing atau mau cari bibitan potong silahkan datang ke sini nah ini ini punya mili mas Eko ini lebar guys semoga ini manfaat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati